Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Dia berfirman mari datanglah Dia akan selalu pedulikan aku Ku datang Yesus Dia pikul segala beban ku Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bebaskanku Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua Sebelum kita kembali ke berbagai aktivitas kita hari ini Kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kita Dan sebelumnya kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Buat waktu dan kesempatan yang bisa kami pakaikan hari ini Sebelum kami kembali dalam berbagai aktivitas kami Kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan kiranya Tuhan yang tolong kami untuk bisa memahaminya Serta melakukannya Dan nama Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Sapaan teduh kita hari ini Terambil dari Injil Matius pasal 25 Ayat yang ke 40 Matius 25 Ayat 40 Beginilah firman Tuhan Dan raja itu akan menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Segala sesuatu yang kamu lakukan Untuk salah seorang Dari saudaraku yang paling hina ini Kamu telah melakukannya untuk aku Demikian teks narsapan teduh kita hari ini Selamat pagi buat kita semua Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Sebagai orang percaya Kita dituntut untuk bisa menjalani hidup berbeda dengan dunia ini Kehidupan yang selalu memperlihatkan kemuliaan bagi nama Tuhan Dan itu diharapkan terlihat secara nyata Dalam perbuatan kita Dalam perkataan kita Dan dalam pikiran kita Dan tentunya Kualitas hidup kita Harus terus menerus mengalami sebuah peningkatan Kualitas iman yang tidak hanya berada pada level biasa-biasa saja Tetapi kualitas hidup iman yang harus terus menerus mengalami perubahan Dan menjadi sesuatu yang luar biasa Dan itu yang dituntut daripada kita sebagai orang yang percaya Kita diajar dan kita dikuatkan untuk terus berjuang Memperjuangkan kehidupan iman pada level melampaui biasa-biasa saja Hal ini juga yang kembali diingatkan kepada kita hari ini Melalui teks sapaan teduh kita Yang menginginkan kita selalu melakukan yang terus lebih baik dari hari ke hari Bahkan yang terbaik yang kita lakukan dalam kehidupan kita Sebagaimana juga kita dalam menginginkan sesuatu Pasti kita memimpikan atau menginginkan sesuatu yang terbaik Nah demikian juga yang diinginkan oleh Tuhan Keluar daripada kita Sesuatu yang terbaik Yang bisa kita lakukan dalam hidup kita Dalam wujud hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya Baik kepada orang yang sudah baik kepada kita itu adalah hal yang biasa Tetapi mengasihi orang yang tidak dapat membalas perbuatan baik kita Itu adalah hal yang luar biasa Mengasihi orang yang bisa membalas perbuatan kita itu hal yang biasa Tetapi mengasihi atau berbuat baik kepada orang yang mungkin tidak bisa membalas perbuatan kita dan kebaikan kita Itu adalah perbuatan yang luar biasa Dan itu yang diingatkan oleh teks kita hari ini Kita dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih dari yang biasanya Dituntut untuk melakukan sesuatu yang luar biasa Supaya kita berhak untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapak Ketika hari penghakiman tiba Kalau kita hanya mampu melakukan hal yang biasa-biasa saja Apa yang membuat kita layak untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapak kita Tetapi hari ini kita diajak dan dipaksa untuk bisa melakukan sesuatu yang luar biasa Supaya kita dilayakkan duduk di sebelah kanan Allah Bapak ketika hari penghakiman tiba Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Seperti kita sungguh menyadari kematian adalah kepastian Maka penghakiman juga adalah sebuah kepastian yang akan kita hadapi semuanya Tidak ada yang akan lolos dari penghakiman Seperti tidak ada orang yang lolos dari kematian Semua akan menghadapi penghakiman Dimana Allah akan hadir sebagai hakim yang adil di atas kehidupan kita di dunia ini Oleh sebab itu akan ada dua tempat yang menanti kita Kematian yang kekal atau basanos Atau kehidupan yang kekal atau firdas Dua tempat ini akan menjadi tempat dimana kita berada Apakah kita layak di kehidupan yang kekal Atau kita akan berada di kematian yang kekal Itu tergantung dari keputusan yang diambil oleh sang hakim Dan salah satu yang dipakai hari ini Untuk menentukan kesempatan yang ada bagi kita Untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapak Atau berada di kehidupan yang kekal adalah Bagaimana kita berjuang memperlihatkan kebaikan Kemurahan Tuhan kepada orang lain Terkhusus orang yang paling hina Dan itu yang akan membedakan kita dengan yang lainnya Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Kebaikan kepada saudara kita Saudaraku yang paling hina Yang sering terlupakan oleh dunia ini Orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan Kebaikan yang kita lakukan Kepadanya lah kita dituntut memperlihatkan kebaikan itu sendiri Seorang penulis Inggris yang bernama Charles Dickens Pernah mengatakan Tidak ada seorang pun yang tidak berguna di dunia ini Selama ia meringankan beban orang lain Bukan perkara banyak atau perkara besarnya Apa yang kita lakukan Tetapi kita diajak untuk bisa meringankan Beban orang lain Dan tidak ada orang yang tidak bisa melakukan sesuatu kepada yang lain Karena Tuhan sudah melengkapi kita terlebih dahulu Sebelum Tuhan mengajak kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan Jangan tunggu hari esok Jangan tunggu kesempatan yang lebih baik Tapi selama-lama masih ada kesempatan untuk melakukan sesuatu Lakukanlah apa yang bisa engkau lakukan Dan lakukanlah itu dengan melakukan hal yang terbaik Beri makan bagi yang lapar Beri minum bagi yang haus Melawat orang yang di penjara Beri pakaian bagi yang telanjang Dan beri tumpangan bagi orang asing Tanpa pernah mengharapkan Sesuatu akan dikembalikan kepada 1 Samuel 24 ayat 19 mengatakan Tuhan kiranya membalaskan kepada mu Segala kebaikan Ganti apa yang sudah kau lakukan kepada aku hari ini Maka marilah Teruslah berbuat baik Dan setialah dalam kebaikan Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukannya Kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan Kami hari ini akan arti dari sebuah kehidupan Kami ada berguna bagi orang lain Ketika kami hadir untuk meringankan beban kehidupan saudara-saudara kami Terlebih-lebih saudara-saudara kami Yang memang terkadang terlupakan Karena memang mereka tidak bisa melakukan sesuatu Dan membalas kebaikan orang-orang Yang sudah mereka terima Kami tidak membuat perhitungan Terhadap sesuatu yang kami lakukan kepada orang lainnya Tuhan Karena apa yang kami lakukan Itu sudah terlebih dahulu kami terima daripada Tuhan Oleh sebab itu Bapak Ajar kami untuk tidak pernah menuntut balas Atas segala sesuatu kebaikan yang kami lakukan kepada orang lain Karena ketidakmampuan mereka membalas kebaikan kami Itu menjadi alasan bagi Tuhan Untuk membalas kebaikan yang kami lakukan Yang orang lain lakukan terhadap kehidupan kami ya Tuhan Dan tidak ada kebaikan yang sia-sia Oleh sebab itu Dan sepanjang kehidupan kami Selama masih ada kesempatan Sekalipun penuh dengan keterbatasan Ajar kami memakaikan kesempatan itu Untuk selalu melakukan kebaikan Bagi saudara-saudara kami Yang ada di sekitar kami Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan dan kemampuan Yang Tuhan berikan kepada kami Terserah khusus kami berdoa Buat saudara-saudara kami Yang ada di wilayah pelayanan GBKP Bogor Barat Kira Tuhan yang senantiasa Memberkati suruh saudara-saudara kami Yang ada di GBKP Bogor Barat Dan suruh pelayanan mereka Tetap sehati sepikir Untuk terus mempermuliakan Tuhan Dalam pelayanan dan dalam sikap hidup mereka Jadikan mereka untuk tetap menjadi berkat Dimanapun mereka berada ya Bapak Melalui pelayan-pelayan Tuhan Pendeta kami bersama dengan Pertua Diakan Kiranya menjadi alat kemuliaan Tuhan Yang semakin menguatkan, mengukuhkan Jemaat-jemaat Tuhan Dalam segala situasi kehidupan mereka Sehingga tidak ada kata surut Untuk melakukan kebaikan Di tengah-tengah dunia ini Terima kasih ya Tuhan Buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan Kami juga berdoa Buat suruh jemaat-jemaat GBKP Dimanapun berada Kiranya kehidupan kami Senantiasa mencerminkan Kemuliaan bagi nama Tuhan Dan ajar kami Tuhan Kemanapun kaki kami melangkah Kemanapun kami harus pergi Apapun yang kami lakukan Dan kami pikirkan Dan kami perkatakan Kiranya itu semua Mencerminkan kemuliaan bagi nama Tuhan Terima kasih ya Tuhan Dan kami akan kembali Dalam berbagai aktivitas kami hari ini Dan kiranya Tuhan yang tolong kami Dan tuntun kami Kami sungguh tidak tahu Apa yang menanti kami di depan Tapi kami tidak pernah takut Karena ada Tuhan Yang akan selalu bersama dengan kami Marilah kita bersama-sama berdoa Seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kepada kita Kita ucapkan bersama-sama Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya